Lebih baik berkurban kolektif atau sendiri? Di antara cara berkurban yang diajarkan Rasulullah SAW adalah berkurban secara mandiri atau kolektif. Sapi dapat dikurbankan maksimal kolektif 7 orang, onta 10 orang. Meski secara urutan, kurban onta lebih utama daripada kurban sapi. Dan kurban sapi lebih utama dari kurban kambing. Dalilnya adalah hadis tentang anjuran berlomba-lomba untuk segera menghadiri salah Jumat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat ke masjid, maka seakan-akan ia berkurban onta. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan berkurban sapi. Barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, seakan-akan berkurban kambing. Barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, seakan-akan berkurban ayam. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, seakan-akan berkurban telur. Jika imam keluar, malekat hadir atau duduk untuk mendengarkan zikir, yaitu kutbah. Pada hadis di atas, berkurban unta disebut pertama, lalu sapi, kemudian kambing. Menunjukkan bahwa binatang kurban paling utama adalah unta, karena memang harga unta paling mahal dibanding hewan kurban lainnya, sehingga pengorbanan dana paling besar dibanding kurban sapi atau kambing. Ada sebuah kaedah fikir yang sangat populer berkaitan dengan pahala suatu ibadah. Besar kecilnya pahala berbanding dengan kadar pengorbanan saat melakukan ibadah. Namun yang menjadi pertanyaan, antara kurban mandiri dan kolektif, mana yang lebih besar pahalanya? Tentu saja berkurban secara mandiri lebih besar pahalanya. Karena orang yang berkurban mandiri, dia dapat meraup seluruh pahala menyebelih kurban secara utuh, berbeda dengan yang berkolektif. Ibadah dan pahlanya untuk orang-orang yang tergabung dalam kolektif itu. Sementara letak inti nilai ibadah kepada kurban adalah pada penyebelihannya, karena Allah Azzawajalla. Kesimpulan ini pernah dinyatakan oleh Imam Ibn Qudamah Rahimahullah, berkurban kambing lebih utama daripada kurban unta secara kolektif. Karena menyembelih adalah tujuan ibadah dalam ibadah kurban. Dan orang yang berkurban mandiri, dia dapat meraup seluruh pahala sembelian kurban. Awjazul Masalik. Sehingga bisa kita urutkan model berkurban dari yang paling afdal. Pertama, kurban mandiri. Satu, kurban unta. Dua, kemudian kurban sapi. Tiga, lalu kambing. Kedua, kurban kolektif. Satu, kolektif maksimal 10 orang untuk kurban unta. Dua, kemudian kolektif maksimal 7 orang untuk kurban sapi. Demikian, Wallahu'a'lam bisawab.